Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Hilmi Hawari Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simorotor lagi guys Dan di video kali ini gue akan melanjutkan Mr. Hilmi episode yang kelima Yang berjudulkan Polisi Baik Melawan Polisi Jahat Let's go, mari kita langsung saja ke videonya Mr. Hilmi Ya, 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 siapa tuh? Mr. Hilmi Iya, sabar Mr. Hilmi Ya, 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 ada apa? Mr. Hilmi Aku udah disini, ada apa emangnya? Kamu manggil-manggil Mr. Hilmi Mr. Hilmi, tolongin kami dong Polisi koban diserang sama polisi lagi Hah? Masa polisi koban diserang sama polisi lagi? Gimana tuh maksudnya? Eh, polisi koban yang satunya itu bertanduk dan mereka itu memegang tongkat risula Kayaknya mereka itu bukan di dunia kita Hah? Maksudnya apa sih? Kenapa polisi bukan di dunia kita? Ya, iya Mr. Hilmi, mereka itu badannya merah, bertanduk dan polisinya itu jahat Masa iya mereka jahat? Iya, soalnya ada anak kecil yang melewat Terus hantu polisi merah itu Yang bertanduk dan memegang risula itu Memalak anak kecil Hah? Memalak anak kecil? Masa iya polisi memalak? Berarti iya itu bukan polisi beneran Kali itu polisi kawe Itu polisi beneran, Mr. Hilmi Cuman kayaknya mereka itu beda dimensi dah Soalnya mereka itu bertanduk dan memegang risula yang sangat aneh Dan mereka itu ada bosnya juga Bosnya itu raksa-aksa, Mr. Hilmi Masa iya sih bosnya raksa-aksa? Tapi bosnya polisi juga Iya, Mr. Hilmi, bosnya juga polisi Oh, begitu ya Waduh, bahaya nih Yaudah yuk, kita serang mereka Jangan-jangan dulu, Mr. Hilmi, jangan dulu Anggota kami 25 kurang Kami butuh 5 anggota lagi nih Oh, kenapa kalian butuh 5 anggota lagi? Soalnya para polisi koban jahat itu Mereka mempunyai 25 pasukan Dan kami 20 pasukan Berarti kami kurang 5 pasukan untuk menyeimbangi mereka Pasukan tambahan kita emang dimana? Mereka sekarang lagi berada di perairan Mungkin bentar lagi mereka sampai ke pelabuhan kota Sakura ini Oh, oke deh kalau gue itu Jadi aku harus ngejemput mereka nih Iya, Mr. Hilmi, tolong jemputin dong Oke, oke, oke Ya, gue jemputnya pakai apa dah? Oh, iya pakai kolbon itu dah Oke, bentar ya Aku mau ganti dulu jadi baju ini Komandan polisi Iya, Mr. Hilmi Oke, udah siap nih aku Aku mau ngejemput mereka dulu ya di pelabuhan Kayaknya mereka udah sampai itu Iya, iya, Mr. Hilmi, tolong jemput mereka ya Oke, baiklah Eh, Mr. Hilmi, jangan lewat kantor polisi koban nanti, Kak Takutnya kamu diserang oleh mereka Oke, oke, oke Jadi aku harus lewat situ ya berarti ya Oh my God, guys Lihat Di atasnya itu mungkin itu bosnya polisi jahat ya Polisi iblis ya Eh, itu bacaannya apa itu bacaannya Iblis polisi koban Ternyata kantor polisi koban sekarang udah diambil alih oleh iblis polisi koban Polisi koban yang jahat Buset Itu bosnya yang di atas markas polisi koban bukan? Iya, itu Mr. Hilmi Waduh, ngeri banget ya Dia bertanduk dan memegang Trisula Wah, 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 wah Aku harus cepet jemput-jemput ini nih Lima pasukan polisi yang baru sampai ke kota Sakura ini Oke, kita Aduh, 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 licin banget nih mobil Pelabuhan sini kan? Oh iya, benar pelabuhan sini kayaknya nih Let's go, let's go, let's go Mari kita jemput para polisi Hah? Kok ada orang di jalan? Pak, ngapain di jalan, Pak? Mau ketabrak? Eh, 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 eh Lah, kok dia cuma eh, 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 doang Apaan, eh, 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 eh Oke, bentar ya Dan mana sih mereka? Oh, itu, 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 itu mereka Wih, udah sampai Hei, anak-anak Kalian pasukan tambahan, bukan? Ya, betul, kami pasukan tambahan Kami berjumpa berlima orang Kami pasukan spesial Kami adalah pasukan pilihan Pasukan berbakat Pasukan jenius Pasukan kuat Oh, bagus, 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 bagus Kalian turun, kalian turun Oke, baguslah Kalian datang Selamat ke kota Sakura ini Sekarang Kalian harus ikutin aku Untuk membantu Para polisi yang lain Untuk menyerang Polisi jahat Yang katanya itu Polisi jahatnya itu Bukan berasal dari dunia kita Mereka berasal dari dimensi yang lain Wah, masa iya? Ya, betul Musuk kita berasal dari dimensi yang lain Tapi Musuk kita juga Sesama polisi Waduh, waduh, waduh Gimana tuh? Ya, kita tidak bisa diam Kita harus menghajar mereka sih Sebelum mereka menguasai kota ini Katanya juga Polisi itu Telah memalak Anak kecil juga Oh, begitu ya? Wah, itu tidak bisa dibiarin nih Takutnya polisi itu berani macem-macem Bisa aja Polisi itu nanti merampok Bang Bisa jadi Polisi itu Menghajar-hajar Orang yang tidak bersalah Wah Gawat tuh Polisi jahat Tidak bisa dibiarkan Ya, betul-betul Kalian ikuti aku ya Oke, oke, oke Let's go Sini-sini-sini Naik kolbun ini Wih, kolbun Keren Aku duduk di belakang ya Iya, iya Aku juga Wih Anak-anak polisi nih Buset guys Lihat nih Pasukan tamahan nih Wih, wih, wih Licin ya Oke, kita udah nyampe nih Eh, kalian mau toko yakin nggak? Nggak, nggak Udah, udah kenyang Oh, udah kenyang Yaudah lah Yuk, yuk Kita langsung saja pergi ke sini Dan itu dia Para pasukan polisi yang lain Wih, banyak juga ya Iya, iya, iya Sini, 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 sini Semuanya sini Jangan malu-malu ya Iya lah, gak akan Oke, sip Mantap Hei, semuanya Mereka udah sampai Wih, mereka udah sampai Bagus lah Berarti kita udah jadi kuat Iya, iya, iya Kita jadi kuat nih Jadi Strategi kita gimana? Kayaknya Misterilmi Strategi kita awal-awal Kita harus bicara baik-baik dulu Misterilmi Lalu kalau mereka itu Tidak mau diajak bicara baik-baik Kita hajar mereka Oke, oke Bagus lah Oke, ide yang bagus Let's go Mari kita pergi ke markas Polisi Cobannya Ya, siap Misterilmi Kita ambil alih lagi markasnya Ya, ya, ya Misterilmi Let's go Let's go Let's go Let's go Sini, ikutin aku Baiklah Baik Tapi kalian juga Jangan asal tembak ya Sebelum aku menembak duluan Baik Misterilmi Baik Misimba, misimba Eh Jangan di jalan, mbak Eh, mbak Jangan lewat sini, mbak Ada ini Ada polisi jahat Podok amat Lah, malah bodok amat Mbak itu Oke, dan ini dia Waduh Ini para polisi jahatnya ya Selamat datang di markas iblis polisi koban Hei, hei Polisi lemah Kenapa kau kesini? Aku kesini hanya ingin merebut kantor polisi koban lagi Enak saja Kalian tidak akan mudah untuk merebut polisi koban lagi Ya, betul Kalian terlihat lemah Hei, hei Kalian Hei, kalian ingin selamat dari kami Kalian harus masuk ke anggota kami Hei Najis banget Aku tidak mau masuk ke anggota kamu Hei Kamu mau selamat atau kami bunuh Aku Lebih Pilih Membunuh kamu Hei Hei Membunuh aku ya Hei Hei Tidak semudah itu untuk membunuh aku Hei Aku adalah polisi iblis koban dari luar dimensi ini Hei Dan 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 aku lebih kuat daripada kalian Hei Pasukanku juga lebih kuat daripada pasukanmu yang sangat terlihat lemah itu dan culun Enak aja kau memanggil pasukanku culun Hei Berani-beraninya kau membantahku ya Ya, aku berani Kalau aku tidak salah Aku pasti berani Tapi kalau aku salah Aku takut Oh, gitu ya Ha, 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 ha Dasar culun Culun-culun Eh, aku kasih kesempatan lah ke lu Ha, 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 apa tuh Lu mau cabut dari dimensi kita Atau lu mau gua tembak ama ini Ha, 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 ha saja temakin kepada diriku teman-teman kalian harus bersiap-siap ya siap, Mr. Rumi colon, colon tembak semuanya tembak kok lari? takut ya lo hei, jangan lari hei aku lari hanya ingin memancingmu ke sini wah, dia bisa menembak juga guys guys, tidak aku harus bersembunyi di sini dulu tuh, dia bisa menembak guys lihat aku juga bisa menembak tembak semuanya, serang waduh, aku pingsan lagi oke, semuanya hajar woy, para polisi bantuan bantuin, bantuin, bantuin datang mobil polisi, tidak oh my god, kacau banget ini peperangan antara polisi baik dan polisi jahat semoga aja polisi baik memenangkan pertempuran kali ini let's go, let's go, hati-hati lah jangan tembaknya aku juga lah ayo, polisi baik kita harus bersatu untuk membunuh polisi jahat wow, 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 polisi baik kenapa menembak iku? aku bukan penjahatnya mungkin mereka terhipnotis guys waduh, kalau gitu caranya aku harus mengeluarkan ini untuk memberantas mereka karena mereka telah terhipnotis oleh pasukan polisi jahat aku akan membuat kalian pingsan tembak tembak aku akan membuat kalian pingsan maaf ya karena kalian telah terhipnotis dan menembak iku makanya kalian akan aku pingsankan dulu ya aku tidak membunuh kalian aku hanya mempingsankan kalian oke, tembak tembak dan ternyata untung gue mempunyai beberapa nyawa untung gue punya seribu nyawa jadi kuat ya dasar nih bisa terhipnotis ternyata polisinya sama polisi jahat itu kalau tidak ada gue mungkin kota ini bakalan hancur teman-teman untung aja ada Mr. Hilm ini nah ini bosnya semudah ini untuk dikalahkan ternyata ya kirain kamu kuat ya ternyata semudah itu ya tapi nggak semudah itu sih dia juga kuat soalnya dia bisa mengendalikan pikiran polisi baik juga lihat para polisi baik itu jadi menyerang aku guys gara-gara terhipnotis oleh polisi jahat ini polisi iblis ini nih let's go guys mari kita periksa ada apa di dalam markas polisi iblis koban mari kita lihat guys dan ini ruangan pertama oh my god ruangan pertama ini adalah ruangan kantor-kantor mereka itu seperti polisi biasa ya mereka mempunyai kantor juga dan kita lihat lantai 2 nya eh BTW yang mau props ID nya nanti aku dicampungi ini ya props ID nya oke guys mari kita cek lantai kedua di markas iblis polisi koban ini ada apa guys lihat oh my god banyak api-api unggun gini dan ada karpet merah guys buset tempat apa ini apakah ini portal mereka untuk menuju ke dimensi kita ya emang ada apa sih di portal ini aku penasaran banget sih ada apa sih di portal ini oke oke guys videonya sampai disini dulu aja guys sampai bertemu lagi di next video BTW di video kali ini kan si mister ini udah menghajar para pasukan polisi koban yang jahat yang bisa menghipnotis para polisi baik untuk menyerang si mister ilmi mereka itu udah dibantai oleh mister ilmi dan mister ilmi itu menemukan sebuah portal di lantai 2 markasnya iblis polisi koban dan si mister ilmi itu masuk ke portalnya guys di next episode yaitu mister ilmi episode ke 6 apa yang akan terjadi ya guys ya soalnya mister ilmi ini memasukin sebuah portal guys oke guys videonya sampai disini dulu aja guys sampai bertemu lagi di next video bye bye thanks for watching